Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Rido di channel Rido Sudiono Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja Untuk yang sedang kurang baik saya doakan semoga semua cepat membaik Amin Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada saya agar lebih bersemangat dalam membuat konten Tidak ada salahnya teman-teman menekan tombol subscribe, like dan aktifkan loncengnya Serta bagikanlah video ini apabila dirasa bermanfaat Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini Kali ini saya akan membahas tentang sejarah yang ada di Indonesia Mari kita simak bersama Ratu tercantik di Tanah Jawa yang jadi istri para raja Keberadaan wanita cantik ternyata tidak hanya di masa sekarang saja Pada zaman dahulu juga banyak ratu tercantuk di Tanah Jawa Mereka adalah istri para raja yang memimpin kerajaan selama kurun waktu tertentu Siapa saja mereka dan seberapa cantik mereka gengs Tanah Jawa pada zaman dahulu ditimpin oleh para raja Karena sistem pemerintahan yang dianut masih berbentuk kerajaan Belum mengenal demokrasi presidensial seperti zaman sekarang Nah karena raja merupakan pemimpin tertinggi Biasanya mereka juga memiliki istri yang paling cantik juga Seperti zaman sekarang Kecantikan juga dipandang sebagai sesuatu yang berbeda di mata masyarakat Kecantikan bisa menandakan seseorang tersebut punya banyak waktu dan materi untuk merawat diri Tak heran dengan status istri raja Wanita-wanita tersebut bisa terlihat mempesona Berikut adalah ratu tercantuk di Tanah Jawa yang menjadi istri para raja 1. Ken Dedes, Kerajaan Singasari Siapa yang tak kenal dengan Ken Dedes Ia adalah permaisuri dari Ken Arok yang merupakan pendiri Kerajaan Singasari Ken Dedes adalah wanita yang dikenal memiliki paras cantik Dan membuat semua pria jatuh hati padanya Sebelum menjadi istri Ken Arok Ken Dedes terlebih dahulu merupakan permaisuri dari Tunggul Ametung Namun Tunggul dibunuh oleh Ken Arok lewat sebuah skema kudeta Sehingga ia bisa memperistri Ken Dedes yang cantik itu Tetapi seperti cerita cantik itu luka karya Eka Kurniawan Kecantikan Ken Dedes malah membawa nalangsa dalam hidupnya Salah satu anaknya yang bernama Anusapati Membangun sebuah candi yang saat ini dijuluki Candi Kidal Candi ini konon pernah digunakan untuk menyimpan abu dari Ken Dedes yang telah meninggal dunia Di dinding candi terdapat rilif yang bercerita tentang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari penderitaan Hal ini yang menjadi tafsiran bahwa di masa lalu Ken Dedes selalu hidup menderita Meski akhirnya menjadi wanita paling berpengaruh dalam sejarah raja-raja Jawa Meski begitu Ken Dedes tetaplah ratu cantik yang melahirkan generasi di wangsa rajasat Generasi ini berjalan mulai dari kerajaan Singasari hingga kerajaan Majapahit Tanpa adanya Ken Dedes mungkin raja Jawa seperti Anusapati, Wisnu Wardana, Kertanegara, dan Raden Wijaya tak akan pernah lahir 2. Gayatri, Kerajaan Majapahit Gayatri merupakan salah satu istri dari Raden Wijaya yang menjadi raja pertama dari kerajaan Majapahit Ia adalah anak dari Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Singasari Selain terkenal atas kecantikannya, Gayatri juga dianggap lihai dalam urusan pemerintahan Dari lima istri yang dimiliki oleh Raden Wijaya, Gayatri dan Dara Petaklah yang memiliki anak Tetapi tahta pemerintahan sebenarnya jatuh ke anak Dara Petak Setelah Raden Wijaya meninggal, ia sebenarnya akan digantikan oleh anak dari Dara Petak yang bernama Jaya Negara Sayangnya Jaya Negara dibunuh oleh Ratanca hingga tahta diserahkan kepada Gayatri Namun Gayatri terlanjur menjadi seorang pendeta Buddha dan akhirnya menyerahkan tahta kepada putrinya yang bernama Tribwana Tunggadewi Banyak yang menganggap penyerahan tahta ini hanya kamuflase saja Meski dijalankan oleh putrinya, otak dari pemerintahan tetaplah Gayatri Terbukti setelah Gayatri meninggal tahta Tribwana Tunggadewi akhirnya selesai dan digantikan oleh Hayam Wuruk Yang akhirnya menjadi raja terbesar Majapahit 3. Anarawati, Kerajaan Majapahit Jika kekuatan Majapahit terletak di ratu cantik yang pandai memerintah Kehancuran Majapahit juga berhubungan dengan keberadaan ratu yang mempesona Prabu Brawijaya yang menjadi raja terakhir Majapahit tercatat memiliki ratu yang bernama Anarawati Sejarah ratu ini adalah putri yang diberikan kerajaan campah kepada Brawijaya Kondisi kerajaan pada saat itu memang sedang tidak baik Banyak pemberontakan atas kepemimpinan Brawijaya Sedangkan di satu sisi masyarakat semakin terbuka dengan gagasan baru Hal ini diperparah dengan situasi Brawijaya yang lebih senang mendengar ucapan Anarawati Daripada penasihat-penasihat kerajaan yang lain Akhirnya, Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha tidak dapat diselamatkan lagi Dan kepemimpinan Tanah Jawa digantikan kerajaan Demak dari pesisir utara 4. Sri Bajra Dewi, Kerajaan Singasari Sri Bajra Dewi adalah istri dari Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari Singasari Ia adalah wanita hebat yang selalu setia menemani suaminya yang mulai menerima banyak tekanan dari kerajaan luar Saat Kertanegara dibunuh ia tetap setia dan tidak berusaha melarikan diri Sri Bajra Dewi adalah wanita yang mampu membuat Kertanegara memperluas kekuasaan hingga mampu menguasai Bali Sri Bajra Dewi juga lah yang akhirnya melahirkan 4 putri yang menjadi istri dari Raden Wijaya Anak-anak itu adalah Gayatri, Tribu Waneswari, Pracna Paramita, dan Narendra Duhita Dari anak-anak inilah akhirnya Gayatri yang muncul ke permukaan dan menjadi orang paling penting di Kerajaan Majapahit beserta anaknya yang bernama Tribuana Tunggal Dewi Itu tadi empat ratu tercantuk di Tanah Jawa yang menjadi istri para raja Bagaimanapun juga posisi ratu memiliki dampak yang besar pada pemerintahan Jawa khususnya dan sejarah Nusantara pada umumnya Peran mereka bersama suami bisa membuat kerajaan menjadi semakin berjaya atau bahkan anjlok dan hancur seperti Majapahit Semoga kisah atau cerita sejarah ini bermanfaat bagi generasi penerus bangsa Padaan untuk yang sudah menonton video ini saya ucawakan terima kasih Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!